Kalung Ayat Kursi Kalung Ayat Kursi merupakan kalung yang terbuat dari logam khusus dan bertuliskan surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi yang telah didoakan, diritualkan, dan dihizip oleh Mbah Hidayah. Seorang konsultan spiritual sekaligus guru ilmu hikmah. Seperti halnya sedemikian dahsyatnya amalan Ayat Kursi, Mbah Hidayah mengkaryakan sebuah kalung Ayat Kursi yang tentu mengandung banyak berkah dari Allah. Ada banyak sekali fadillah dan faydah kalung Ayat Kursi yang mengandung hizip Ayat Kursi dari Mbah Hidayah dan diridui oleh Allah. Yang bisa dirasakan oleh sang pengamal doa Ayat Kursi sekaligus sang pemilik dari kalung Ayat Kursi ini. Dapat Anda bayangkan, hanya mengamalkan doa Ayat Kursi saja, Anda sudah sangat terberkahi bahkan bisa mengetuk pintu arsi agar doa dan hajat Anda semantiasa dikabulkan oleh Allah. Apalagi jika Anda juga memiliki kalung Ayat Kursi, insya Allah pintu arsi akan terbuka dan doa-doa akan segera dikabulkan oleh Allah yang maha kaya, yang maha memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Ada 25 fungsi, keutamaan kalung Ayat Kursi yang bisa Anda rasakan, yaitu diantaranya, Barang siapa yang memiliki kalung Ayat Kursi dan sering membaca surat Al-Baqarah ayat 255 selepas sholat fardu, sebelum masuk rumah, sebelum berpergian, dan sebelum tidur, insya Allah dirinya akan terjaga dari berbagai marah bahaya yang mengancam. Rumah yang selalu dibacakan Ayat Kursi dan menyimpan kalung Ayat Kursi insya Allah terbebas dari kebakaran, tampokan, pencurian, penghipnotisan, dan ilmu gaib lainnya. Ratusan orang sebelum Anda telah membuktikan sendiri betapa besarnya manfaat kalung Ayat Kursi karya Mbak Hidayah sebagai konsultan spiritual dan pakar ilmu hikmah serta ilmu kebatinan. Cara penggunaannya cukup mudah, cukup Anda pakai atau dimasukkan dalam saku saja, dan tidak ada pantangan yang memberatkan bagi pesan pengguna. Anda sudah bisa merasakan khasiatnya dan faedah dari kalung Ayat Kursi tersebut. Manfaat Utama Kalung Ayat Kursi Berikut ini adalah manfaat utama kalung Ayat Kursi dari Mbak Hidayah. Antara lain, secara otomatis, mampu memperkuat keimanan. Apabila Anda menggunakan dan mengamalkan amalan dari kalung Ayat Kursi secara ikhlas dan istiqomah, insya Allah Anda akan mendapatkan berkah keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Menumbuhkan ketenangan dan ketenteraman batin. Jika Anda menggunakan atau memakai kalung Ayat Kursi, batin Anda selalu merasa tenang dan tenteram. Perlindungan Diri Bagi pengguna kalung Ayat Kursi, insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala marah bahaya, mulai dari bahaya di sekitar dan bahaya dari dunia gaib, selalu diberi keselamatan dan kelancaran, pencapaian hajat, serta bisa digunakan sebagai perisai diri. Hajat dan keinginan mudah tercapai, dikabulkan segala hajat dan keinginan. Lalu istarana kalung Ayat Kursi, insya Allah semua hajat dan doa yang Anda panjatkan akan terkabul, walaupun mungkin tidak segera namun pasti. Pengamalan kalung Ayat Kursi tentulah diimbangi usaha lahir atau usaha nyata yang berhubungan dengan hajat Anda. Solusi segala masalah, adapun masalah yang Anda hadapi, insya Allah bisa mendapatkan solusi melalui faedah sarana kalung Ayat Kursi. Dengan niatan ikhlas dan tulus, insya Allah akan dipermudah untuk membuka pintu keberkahan, sehingga syafaat dan pertolongan dari Allah segera turun kepada Anda. Sudah dibuktikan oleh puluhan bahkan ratusan umat dari berbagai agama, baik Islam maupun non-Islam, bahwa manfaat kalung Ayat Kursi bisa menjadi sumber segala solusi dari segala masalah kehidupan Anda dan sebagai perlindungan dari segala manapahaya. Cara mendapatkan sarana kalung Ayat Kursi Bagi Anda yang ingin mendapatkan sarana kalung Ayat Kursi, bisa mengikuti dua langkah mudah. Yang pertama, Anda bisa datang langsung ke kantor kami di Semarang, Jawa Tengah. Atau yang kedua, Anda bisa melakukan pemesanan jarak jauh dengan menghubungi kami via live, WA, SMS, atau telepon di nomor 085-866-866-669 Atau silakan kunjungi website Resimba Hidayah di www.kalungayatkursi.net Salam Hikmah Terima kasih telah menonton!